Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar memilih emas sebagai bentuk investasi untuk masa depan. Rizky Bilar mengatakan logam mulia itu memiliki nilai fluktuasi yang stabil. Itu juga yang membuat mereka mau kerjasama dengan mini gold. Emas ini nilainya stabil, fluktuasinya luar biasa tinggi. Makanya kita sangat tertarik berkolaborasi di sini, ucap Rizky Bilar di kawasan Jagaraksa, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 31 Maret tahun 2022. Di sisi lain Lesti Kejora Rizky Bilar juga melibatkan anak mereka, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Baby LZ Dapuk menjadi model dalam kerjasama ini. Alhamdulillah nggak rewel, kebetulan fotonya di rumah, cerita Lesti Kejora. Mini gold X Rizky Bilar dan Lesti Kejora diluncurkan tanggal 4 April tahun 2022 yang datang. Lantaran bentuknya kecil, pihak mini gold menargetkan semua kalangan dapat berinvestasi emas. Mini gold adalah emas kecil-kecil yang ada fisiknya. Nanti setelah mencukupi beratnya bisa ditukarkan dengan ukuran yang lebih besar. Harapannya dari pedagang, Ojo bisa menabuk emas, kata Edi Hermanto, founder Mini Gold Indonesia.